Nah sekarang saya penasaran ini, nah sampai saat ini ternyata masih ada keturunan Eyang Haliman yang dengan ciri-ciri tertentu. Eyang Haliman itu memberi tanda-tanda keturunannya kalau orang sini meyakini itu dengan anak yang gombak kuncung. Gombak kuncung itu sebelah diapa? Gombak kuncung itu rambutnya seperti geriting gitu tapi agak selentir juga. Berarti seperti ayang dinding yang itu. Kalau kami bisa menerjemahkan atau boleh menerjemahkan, reirkan nasi itu tetap ada. Kalau bahasa Jawa itu jelmo. Seperti apa gombak kuncung itu dan dimana dan orangnya... Ikut terus, Mr. Tukul! Untuk membuka tabir misteri sedudo, tim Mr. Tukul kini melanjutkan penelusuran ke makam leluhur desa Ngeliman yang disenyalir sebagai petapa air terjun sedudo. Sosok Ki Ageng Ngeliman ini pun masih menjadi misteri sampai sekarang. Pasalnya ada dua makam bertuah yang dipercaya sebagai makam Ki Ageng Ngeliman yang terletak di sebelah barat dan timur desa. Di titisan Ngeliman sendiri ada makam, namanya Makam Ki Ageng Ngeliman. Yang bahasa akhirnya ada radaan ya. Karena ada dua makam, namanya Makam Gedong Wetan sama Makam Gedong Kulon. Tapi ya menurut Ki Ageng Ngeliman terkat, itulah Makam Ki Ageng Ngeliman ada di situ. Akan tetapi, kedua makam ini memiliki cerita magis yang berbeda. Makam Gedong Kulon dikelilingi oleh benda-benda pusaka berhasil. Sedangkan Makam Gedong Wetan dipenuhi dengan kain kafan yang dapat membawa keberkahan. Koleh Pati dan Puput mencoba untuk mengungkap misteri sosok yang dimakamkan di kedua makam tersebut. Akankah mereka menemukan jawabannya? Tadi saya lihat cahaya, saya kejar, tahu-tahu cahaya itu hilang. Dan ini rasanya agak gelap di sini nih. Mungkin coba kita akan tembus dulu ya, karena ini sudah masuk ke wilayah mereka. Coba kita akan cari lagi, karena di sini saya sudah kehilangan jejak, makanya saya akan tembus lagi ke situ. Masih berasa gak kan tadi, perasaan yang berat gitu? Jadi ketika kita nyampe, tadi mau naik tangga itu kan gelap loh. Ternyata sini sudah terang beneran. Apalagi vibracinya saya tangkap di sebelah kiri saya ini, seperti ada kekuatan yang sangat luar biasa ya. Yang saya tangkap dari Astagfirullah. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang namanya asli itu gak diperbolehkan. Kenapa? Wah, itu kalau orang tua dulu bilang itu kalau tahu namanya itu Malati, maka gak diperbolehkan. Jadi itu nyebutnya Mbah Walia Genghaliman. Memang pernah ada kejadian orang nyebut namanya terus Malati? Ada, ada. Malati itu apa ya? Malati itu Kualat. Kualat itu apa? Cerita Jurukundi yang dulu itu memberitahu nama yang asli itu yang tanyai terus meninggal. Kalau orang tua bilang kalau gak boleh ya gak boleh. Oh, gak ada alasan. Gak ada alasannya. Jadi itu jelasnya ya itu ada larangan itu pasti ada adabnya. Bang, mau nanya nih, apa kalau katanya kita mau mencari tahu siapa yang sebenarnya ini nama beliau katanya bakal kualat ya Malati? Ya memang yang kalau beliau memang ini seorang yang memang sakti mandraguna, artinya juga ulama besar. Dan jika, dan dia juga punya filsafat ya yang memang tidak boleh diceritakan siapapun. Berarti yang gini, dia itu pengen hanya karena Allah saja. Gak boleh tahu takutnya apa. Satu takabur, kedua ria, dan ketiga ucut. Macem-macem lah. Yang memang itu penyakit-penyakit hati yang harus dibersihkan. Beliau kan nampaknya sosok sakti mandraguna yang kita tadi akan bilang ya. Terus jadi banyak orang melakukan ritual, ritual kayak gitu yang aku dengar. Terus itu ritualnya kayak apa aja sih? ritualnya itu cuma niatnya yang liarah itu. Niatnya minta apa, katanya kalau di rumah ada kesulitan, itu bikin rezeki supaya gampang itu misalnya dikabulkan. Kalau niatnya tulus, niatnya mantap dan tulus. Boleh masuk gak? Pengen lihat? Boleh. Saya dan teman Mbak Bud mau diarah ke makam. Pak, tadi saya lihat banyak tumpukan kain mori itu sebenarnya untuk apa ini? Kalau jaman dulu belum bisa memberi setelahnya. Terus bisanya memberi sekarang, namun ditumpukan. Orang saya anjurkan kalau nambahin bisa, tapi kalau melepas saya tidak berpulis. Tidak diambil. Kenapa itu Pak? Itu istilahnya sengaja itu mori kalau ditaruh di situ sudah ada kasihannya. Tidak boleh sembrono istilah. Pak, memang ada kekuatan apa di kain putih itu Pak? Itu kalau orangnya itu yakin itu untuk keselamatan lah. Soalnya gimana? Menurut Akang kain putih itu di situ bagaimana? Saya lihat ada cahaya dan sebagian itu memang cahaya itu samping kanan dan kirinya itu gelap. Yang saya lihat mungkin cahaya ini. Ternyata salah satu kekuatannya ada di makam, tapi juga di kain kafah. Ketika seseorang mirip, seseorang ritual di sini berziarah, berdoa, ya dikembangkan itu otomatis kan energinya berputar-putar di sini. Dan akhirnya nyampailah ke suatu tempat yang dituju, termasuk benda-benda yang ada di lokasi masalah. Kalau Bapak sendiri pernah nggak mungkin pas lagi ruwatan di sini, tidur di sini atau kuat, terus dapat impian atau ditemuin beliau. Kalau orang cintai ya semakjuban, itu kan yang banyak itu melihatnya dari belakang, nanti nggak tahu wajibnya. Memang beliau penuh rahasia, artinya penuh misteri yang disandang oleh keistimewaan hatinya. Sampai orang yang berjahat di sini pun susah untuk ditemui, bahkan kalau nyumbun pun lewat belakang. Pak, Kang Wali ini pernah taruh barang pusaka nggak sih di dalam sini? Kalau di sini nggak ada pusakanya itu di museum, di gedung pusaka itu kalau bulan suruh, hari Jumat Wage itu di jamah sini. Ketika saya observasi yaib yang saya temukan tadi, beliau itu sebelum udah mau meninggal, sepertinya sosok-sosok pusaka-pusaka yang itu jajahkan kepada atau dibahkan ke seseorang yang memang masih ada hubungan sama beliau, yaitu makam satunya. Saya tangkap ini auranya ketika saya ngomong tentang bagas tentang pusaka-pusaka itu, energinya udah menarik saya untuk kesana. Terima kasih, Bapak. Udah mudah bermanfaat untuk memasak-masak jalan-jalan. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, ya, ya.